Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini Saya akan menyuruh Mbak Almas untuk memimpin teman-temannya berdoa dulu Untuk mengawali pembelajaran ini Saya akan menyuruh Mbak Almas untuk memimpin teman-temannya Terima kasih Mbak Almas Pada masih semangat kan? Semangat Masih pagi kan soalnya udah pada sarapan belum? Belum Sama saya juga belum Nah untuk pada pagi hari ini Ibu akan memberikan kalian sesuatu Biar kalian tuh Ya semangat terus gak ngantuk Waktu ibu menjelaskan nanti ya Nah ini kita ambil satu-satu ya Nah ini kita ambil satu-satunya Nah ini kita ambil satu-satunya Nah ini kita ambil satu-satunya 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 Nah permainnya itu boleh dibuka dimakan Ya Boleh kulitnya itu buang memang harus Nah Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan sesuatu yang amat penting Buat yang terutama para wanita Ada yang tau gak ibu mau jelasin tentang apa? Nah ibu mempunyai sebuah perumpamannya ini Ada yang tau gak ini apa? Ada bu Apa? Ini loh Yaudah jajan lollipop ya Ini tuh lollipop Ini tuh ada yang mau bantu saya ke depan? Ada bu Ada sak Nah yang Yang dibawa mas turut ini bu Ini buka Bismillahirrahmanirrahim Terus di ini dimakan Gak boleh sambil berdiri bu Yaudah duduk Nanti dikasih yang ini Nanti dikasih yang ini Nah jika yang satu kan masih ditutup Yang satu Sudah dirasakan Sudah dirasakan Ibu akan mau bahas tentang apa? Ibu akan menjelaskan tentang busana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri Nah bagiannya adalah aurat Ada yang tau gak? Aurat itu apa sih? Aurat menurut bahasa? Ya aurat itu apa? Batas-batas Ayo yang sini Ya aurat Ya pinter sekali masuk Jadi Disini ya Menurut bahasa Aurat itu malu Aib dan buruk Sedangkan menurut istilah Batas minimal dari tubuh Yang wajib ditutupi Karena perintah Allah Nah jadi Aurat itu adalah Ada yang tau gak? Aurat itu mana aja? Beda-beda kan Ya Yang cewek dulu Aurat itu Dari mana sampai mana Yang harus ditutupi Buat yang cowok Dari pusat Ya dari pusat sampai ujung Lutut Nah iya benar Nah next ya Nah makna hijab dan busana muslimah Bisa dibacakan mas dulu nih Anjil Jilbab adalah sebuah pakaian Yang longgar Untuk menutup seluruh tubuh perempuan Kecuali muka dan telapak tangan Sedangkan pakaian Adalah barang yang dipakai Dapat berupa baju Celana Dan sebagainya Pakaian juga disebut Busana Ya terima kasih mas Ruri Nah jadi Jilbab itu adalah Sebuah pakaian yang longgar Untuk menutup seluruh tubuh perempuan Kecuali muka dan telapak tangan Nah ada yang tau gak? Jilbab yang harus dipakai itu Yang seperti apa? Shard itu ya Yang menutupi dada Gak boleh keliatan telinganya Yang rawang gitu Gak boleh Terus keliatan rambutnya Gak boleh Yang selanjutnya Di apa ya Di pembahasan awrat ini Ada surat Al-Azab Ayat 59 Yang bunyinya Mbak Putri tolong bacakan dong S-Satih Ya ayyuban nabi Ya ayyuban nabi yukuni aswa jika Kuabanat Kuabanatika Wanisa Ya mu'minina Yudatina Alaihina Minjar 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mas bagus bisa dibacakan ini Apa terjemahnya Wahai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Enggaklah mereka mengurunkan jilbabnya Keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu Supaya mereka lebih mudah Untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah Adalah Pengampun lagi maafinya ya Nah udah padahal ngerti belum Dari ayat ini Belum Belum ngerti ya Coba ibu Tanya intinya dulu Pada Mbak Rida Inti dari ayat ini Ibu menambahkan ya Jadi intinya ini tuh Allah itu memberikan Ayat ini Kepada nabi itu Agar supaya Istrinya Anaknya Dan muslimah lainnya itu Bisa menutup Auratnya Gitu Ada yang tau gak Asal-usul Kenapa sih Ayat ini tuh Di Asal-usulnya Ada tau gak Coba siapa yang tau Angkat tangan Gak ada yang jawab ya Ibu tunjuk aja ya Ayo Mbak Bela Ada yang tau gak As-usulnya Kenapa Ayat ini tuh Diseluarkan Gitu Gak tau Mas Jiki Tau gak Kenapa datanya telat Mbak Gak ada yang tau ya Ini Ibu jelasin ya Jadi Kenapa Ayat ini tuh Diturunkan Dulu pada Zaman Rasulullah Waktu Ada Kaum Kurais Nah itu tuh Wanita Banyak yang gak berhijab Belum berhijab Belum menutup Auratnya Nah itu tuh Pada zaman dulu itu Disamakan dengan Budak Jadi mereka tuh Gak ada bedanya Sama Budak Jadi Kalau kaum Kurais tuh Ya terserah mereka Mau ngapain Budak itu Nah dengan Turunnya ayat ini Nabi itu Menganjurkan Menutup Auratnya Supaya Tidak Di Supaya Bisa dibedakan Antara Budak Dan mana yang Orang Mumin Seperti itu Udah pada jelas ya Jelas Yang selanjutnya Yaitu Manfaat Menutup Aurat Bisa dibacakan mas Ini menutup Aurat Siapa ini Mas Yaudin Mas Yaudin Nah Satu Menghindarkan dosa Akibat Menglebar Aurat Nah Satu Itu pengertiannya apa Menghindarkan Dosa Menghindarkan dosa Menghindarkan dosa Iya Maksudnya pengertian Menurut Mas Yaudin Ya Misalkan Apa Misalkan Perempuan Yang Sebelumnya Belum menutup Aurat Setelah dia Berhadap Itu akan Menghindarkan Dia dari Dosa Misalkan Ini Ada Laki-laki Yang memantang Tuhan Yang memandang Dan itu Tidak Mendatangkan Dosa Nah Ya Benar Sekali Nah Jadi Dengan Kita Menutup Aurat Itu Kita itu Mengurangkan Jadi Kita itu Tidak Berdosa Dengan Kita Berhijat Menutup Aurat Yang kedua Mas Tolong Dibaca Menghindari Fitnah Tuduh Atau Pandangan Negatif Nah Pengertian Itu Apa Menghindarkan Fitnah Jadi Contoh Seorang Wanita Itu Kayak Istilahnya Kalau Misalnya Memakai Memakai Wajib Kita Melihat Ketika Kita Melihat Itu Orang Itu Atau Bercermin Bahwa Wanita Itu Orang Yang Baik Orang Yang Beriman Kepada Nah Ibu Tambahin Menghindarkan Fitnah Tuduhan Atau Pandangan Negatif Nah Jika Ada Seorang Wanita Yang Pakain Itu Pakai Rok Pendet Terus Tidak Pakai Hijab Itu Kan Biasanya Cowok-Cowok Ini Menganggapnya Apa Ceweknya Itu Kenapa Nakal Terus Cabe-cabean Terus Apalagi Cewek Murahan Sedangkan Kalau Wanita Menutup Awrat Itu Pandangan Mereka Itu Beda Jadi Lelaki Itu Bakal Menghormati Terus Yang Gak Berani Yang Anah-anah Sama Wanitanya Seperti Itu Yang Ketiga Mbak Singli Tolong Baca Yang Tiga Jangan Ngobrol Terus Ya Mbak Siu Nah Dari Timbulnya Hawa Nafsu Nah Tolong Dijelasin Sekalian Ya Mbak Jadi Itu Jadi Itu Tadi Laki-laki Perempuan Nggak Beri Nafsu 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 Sudah 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 Nafsu 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 Ya Seperti Itu Ya Jadi Lelaki Itu Yang Lelaki Yang Norma Itu Jika Melihat Wanita Yang Seksi Apa Reaksi Lelaki Biasa Biasa Terus Ada Terus Terus Ada Yang Lain Ya Jika Wanita Itu Tidak Maka Jilbab Apa Reaksi Kalian Nah Iya Jadi Wanita Itu Harus Menutup Jilbab Karena Kalau Wanita Menutup Jilbab Itu Lelaki Tidak Bakal Godain Gitu Loh Beda Sama Ini Yang Tidak Pakai hijab Naksunya Lelaki Itu Bakal Muncul Dan Pikirannya Bakal Kemana Mana Gitu Bu Kalau Masih Kalau pakai Hijab Masih Dikudain Gimana Bu Mungkin Itu Hijabnya Kurang Syari Kalau Syari Ini Seperti Apa Berarti Cowoknya Yang Gimana Gimana Mungkin Satu Penyebabnya Mungkin Perempuannya Kurang Bisa Menjaga Sikap Seperti Itu Mbak Men Selanjutnya Yang Nomor Empat Melindungi Tubuh Dan Kulit Dari Lingkungan Jadi Kalau Wanita Berhijab Itu Banyak Kelibahannya Banyak Baiknya Daripada Buruknya Seperti Contohnya Nah Seperti Contohnya Kalau Ada Debur Di Jalan Terus Apa Namanya Pokoknya Ada Polusi Ada Apa Itu Tidak Bakal Nempel Ke Tubuh Kita Jadi Nempel Itu Dibaju Jadi Tubuh Kita Putih Seperti Itu Yang Selanjutnya Terakhir Melindungi Diri Dari Berbagai Tindakan Kejahatan Ada Yang Tahu Mas Bagus Kalau Bisa Dibantu Maksudnya Melindungi Diri Dari Berbagai Tindak Kejahatan Ya Ya Seperti Itu Udah Kita Ya Bagus Jadi Kalau Wanitanya Itu Tidak Berhijab Terus Dia Jalan Ke Suatu Tempat Terus Di Sebelahnya Ada Preman Atau Orang Yang Jahat Pasti Ya Memunculkan Sesuatu Yang Dipikirannya Itu Ya Gatif Bisa Jadi Nanti Terampoknya Mencuri Atau Memperkosa Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Jadi Wanita Itu Harusnya Menutup Jilbab Agar Terhindar Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Menutup Selanjutnya Menutup Aorot Yang Ada Di Dirinya Jadi Kalau Orang Sudah Menutup Aorot Itu Eh Eh Salih Ini Kurang Apa Namanya Ini Harusnya Menutup Aib Rahasia Yang Ada Dalam Dirinya Jadi Kalau Orang Yang Berhijab Orang Yang Menutup Aorot Itu Mereka Bisa Menyembunyikan Sesuatu Yang Cacat Yang Ada Dalam Tubuhnya Seperti Contohnya Ya Kayak Apa Ya Belang Terus Gatel-gatel Atau Apa Itu Kan Gak Bakal Nampak Gitu Kecuali Kalau Kita Pak Yang Pendek Itu Bakal Kekurangan Kita Orang Itu Bakal Tahu Gitu Ada 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 Yang Mau Ditanyakan Ada Bu Kemana Itu Pak Suri Menyampaikan Bu Bahasanya Suara Perempuan Itu Masuk Arat Apa Itu Betul Bu Iya Suara Perempuan Itu Adalah Aorat Jadi Iya Kalau Ada Yang Bisa Bantu Ibu Nggak Mbak Putri Mbak Rida Yang Dikatakan Suara Perempuan Aorat Itu Mungkin Kalau Ngomongnya Semarang Wajib Dilebutin Dilebutin Nah Seperti itu Mas Bagaimana Kalau Terlalu halus Sampai Membuat Laki-laki Itu Nafsu Iya Kan Itu Tadi Sudah Jelasin Itu Ridang Nah Ada Yang Tanya Lagi Buat Perempuan Perempuan Gimana Menurut Tandangan Gue Tentang Wanita Yang Tidak 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 Buka Buka Tutup Buka Tutup Itu Itu Nah Jadi Menurut Ibu Kalau Seorang Wanita Menutup Terus Melepas Hijabnya Kayak Gitu Itu Dirinya Belum 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 Istiqomah Dan Di dirinya Belum Gimana Belum Aku Belum Istiqomah Dan Wanitanya Itu Masih Terbawa Terbawa Teman Kalau temannya Enggak pakai Hijab Berarti Dia belum Punya Pendirian Yang kuat Dalam dirinya Seperti itu Seperti itu Nah Udah Seperti itu Ya Gini Ibu punya Pertanyaan Gimana Gini Sampai Ada Wanita Dia itu Enggak pernah Pakai hijab Tapi Dia itu Selalu Sholat Sholatnya Tempat Waktu Kayak Gitu Terus Dia itu Menjalankan Sama Perintahnya Nah Itu Gimana 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 Pendapat Kalian Kalau ada Wanitanya Seperti itu Enggak Mungkin Menurut saya Seperti Contohnya Seperti Enak Koresia Saya ambil Contoh dari situ Mungkin Dia Lebih memahami Mungkin Daripada Memakai hijab Tapi Tembus pandang Pakainya Ketar Apa Mungkin Lebih baik Sekalian Lepas Saja Kan Gak Salah Juga Su Wah Gak Salah Iya Harusnya Salah Kalau Kayak Gitu Mas Rudi Oh Bisa Saya Di Tampak Pendapat Kalau Saya Meneruskan Dari Teman Kita Dari Mas Diki Kalau Mungkin Mas Sahurin Mas Sahabudin Mas Sahabudin Mungkin Yang Maksud Dengan Siapa Anaknya Koreshihab Itu Mbak Najwa Itu Mungkin Mungkin Prinsip Beliau Itu Bahwasannya Beliau Itu Lebih Suka Memakai Pakaian Biasa Tapi Terhormat Dan Menutup Aurat Daripada Orang Yang Berbagai Jilbab Tapi Tidak Sesuai Sari Mungkin Prinsip Tapi Kalau Dari Saya Sendiri Saya Lebih Suka Selujud Dengan Orang Yang Berjilbab Dan Menutup Aurat Mengapa Saya Saya Orang 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 Bila Orang Orang Itu Tidak Kok Apa Namanya Ada Orang Tidak 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 Boleh Tidak Salah Begitu Suka Dengan Orang Berudung Sejelek Apapun Kelakuan Kita Kalau Kita Tidak Berudung Kapan Kita Terjaga Atau Terpanggilannya Untuk Berbuat Baik Dalam Prinsip Intinya Basarnya Lebih Tidak Orang Yang Tidak Walaupun Belum Sempurna Terima Kasih Mas Roli Ada Yang Belum Jelas Tentang Pengertian Ibu Nanti Ibu Akan Melihatkan Video Biarkan Lebih Jelas Ya Pengertian Aurat Alibah 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 Apa itu awalat? Jangan fikir bahasa, awalat ialah sesuatu yang baik-baik dan sebutnya tidak boleh memasuk bahagian tersebut yang wajib ditutup dan dihendiri daripada pandangan bukan mahram atau macam negeri. Macam mana dia? Macam dulu, awalat dilakir. Dengan tuan-tuan mahram, dengan tuan-tuan bukan mahram, bila tuan-tuan dikaitkan, awalat ini diaksana pusat hingga duit. Aurat sesama tahun ini macam mana pula? Cepatnya, tak ada juga. Tahun ini, janganlah terkaitkan, awalat dilu. Pada kita fahamkan pasal awalat perempuan pula. Dengan mahram lelaki, awalatnya di antara pusat hingga duit. Dengan lelaki bukan mahram, dengan lelaki bukan iksa, awalatnya seluruh tubuh kecuali muka dan dapat tangan. Sama tuan-tuan pula macam mana? Menurut kebanyakan ulama, seluruh badannya adalah awalat, kecuali kepala, muka, dadu, dua-dua, dan dua ketika. Dari, jangan ingat seorang wanita kita boleh masukkan kecuali kita, menurut-menurut. Laku penting menunjukkan kebanyakan semua. Sebab, sepuluh wanita ini adalah berdua, sepuluh wanita, dan berdua, sepuluh wanita, dan berdua, sepuluh wanita. Ada sebab mendapat agama islam mewajibkan perintah untuk awalat, iaitu, pertama, untuk menjaga dan memperlihatkan kebanyakan diri seseorang. Selepas, untuk menindakkan diri daripada kerja mengurus ke arah kebanyakan jenis. Kesejaan, itu membedakan antara kepribadian orang islam setelah orang muka islam. Dan kemudian, untuk mengamalkan malam orang islam sangat patut, dan tak ada kebanyakan perintah orang. Tapi orang lelaki senanglah, awalatnya senang-nang jaga, Hei, tak ada kebanyakan senang, tapi ada kebanyakan. Sebagai seorang lelaki, dan juga seorang ayah, seorang suami, seorang anak, dan juga seorang abang, akan dirimut oleh wanita yang tidak takat, sepuluh wanita yang berdama, sepuluh wanita yang berdama. Sama kaki terbahaya kamu, nak menjaga lebih baik. Untuk lebih faham, mari kita tengok beberapa kehidupan kawan yang tak tanya orang. Antara yang ialah, wanita menanggap orang itu adalah memakai tudung saja. Bertudung, tetapi bertisip dengan kebanyakan. Bertudung, tetapi memakai baju kulit yang terbenahkannya. Bertudung, tetapi baju yang sendai. Ipik dan impik, yang menampakkan butuh badan. Bertudung, tetapi tudungnya tidak menutupi dada. Dan nipis, sehingga menampakkan sanggung, dia juga tak bersaksa. Bertudung, tetapi menaiki musuh sambil menayangkan dapur terpandang dadaan. Apa? Tak nak sampaikan pendapatan yang tak faham? Tak ada tak pun. Tidak pernah selepas untuk belajar, kan? Adalah datang, dia tutup awal. Cuma kasi-puluh makan seluruh. Tak hilangkan itu apa-apa, keluarga, kawan-kawan itu. Kita seluruh lah. Nak seluruh macam mana lagi. Ingat, mati tidak memenang usia. Takut tak sempat nak bertahun-tahun nanti. Takkan nampak kematian saya dan hati. Terusulah. Bolehkah cakap, kat malang tak ibu nanti. Tuan pula kejap. Lepaklah dulu. Jangan tak ambil bawang lagi. Jadi, jangan lupa keli. Melaku sebagai Islam. Melaku sebagai rakyat Allah. Melaku sebagai rakyat Allah. Namun segala semua yang akan berlaku. Segala perintah Allah. Segala pesanan yang semua orang. Semua dia kita tak buat. Ikat tak ikat. Nah, udah pada ngerti kan tentang ini? Kenapa? Karena bahasanya ya? Bahasanya. Karena bahasanya selesai itu ya? Nah, buat mas yang dua ini. Mas Jiki sama itu kan tadi belum mendapat komen. Ambil. Ambil satu. 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 Belum ya? Ini mas Jiki kasih satu dong. Nah, tadi yang fermennya warna, yang relaksa warna biru itu disini ya. Kita bagi kelompok. Kita mau mempraktekan. Ayo. Yang merah disini, yang merah sebelah kanan. Yang relaksa sebelah ini. Ambil kiri. Ayo. Sudah nih. Sudah nih, sudah pada itu? Sudah. Nah, untuk perwakilan dari kelompok silahkan ambil ini dong. Apa namanya? Ini kertas. Nah, silahkan milih nih. Ada. Begitu. Kita akan. Gimana ya? Mempraktekan. Kita akan berke drama gitu ya. Tentang pengerjaan dari ini. Ibu beri waktu tiga menit ya untuk mendiskusikan. Ya, nanti kalian itu ada perwakilan yang drama gitu. Tentang ini. Yang perempuan, tenang-tenang. Yang perempuan ibu udah, eh, yang untuk perempuannya yang tidak memakai hijab, ibu tuh udah bawa apa namanya? Moneka. Iya, enggak. Bukan boneka. Contoh kayak ini apa nih? Lambut palsu. Oh, wig. 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 Nah, kayak gini ya. Siapa yang itu yang gak pakai hijab? Yang ini. Masu Aini. Nah, nanti perwakilan yang mewakili gimana dampak dari itu pakai ini. Tampak. Sudah sulit. Masu Aini. Kebalik, wik. Nah. Teronok aku. Kebalik, saya diri. nah udah pada itu ya udah selesai semua kan kalau untuk yang disini siapa yang mau maju untuk drama ya terserah kalian mau memperagakan drama kalian itu seperti apa mau gimana konsepnya untuk yang enggak yang makin hijab pelula Halo Masuk ke bank Kelopok ini yang maju cuma 2 orang aja 3 orang bu Siapa aku? Mbak Putri Masuk ke bank Masuk ke bank Ayo mulai 1,2,3 Kulit kamu bagus Asuk 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 Cuma ditutupin aja Pakai hijab sesuai syari Akan anjuran dari Allah Lompok Udah 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 gitu Aca Terimakasih Udah 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 Udah